Pemirsa terdakwa Brian John dirut agamobil di Fonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Bersama 5 terdakwa lainnya, mereka terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan terhadap ribuan nasabah dengan menjual kendaraan murah. Sidang kasus penipuan dengan 6 terdakwa yang merupakan pemilik dan pegawai akumobil digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut menghadirkan seluruh terdakwa. Para terdakwa Brian John, Direktur Utama Akumobil bersama pegawainya serta Nurul Husni Farid, Alif Al-Yasyin, Firman Rahman, Ridwan Sadewa serta Muhammad Idris duduk di kursi pesakitan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Brian John, sedangkan 5 terdakwa lainnya dihukum 3 tahun penjara. Para terdakwa terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum, yakni penipuan kepada para nasabahnya, hingga menjual kendaraan murah melalui akumobil dan akumotor. Sikap sementara pikir-pikir, karena kami mengambil sikap yang sama dengan para nasabahnya, karena hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam tindakan kami dan sependapat dengan kami dengan apa yang kami uraikan dalam tindakan. Dan untuk penjatuhan kondisnya pun, untuk terdakwa Brian, sama dengan tindakan kami, sedangkan untuk terdakwa lain, walaupun misalnya diturunkan tidak terlalu jauh dari tindakan, kami mengapresiasi keputusan hakim hari ini. Sikap sementara pikir-pikir, karena kami mengambil sikap yang sama dengan para terdakwa, mereka mengajukan pikir-pikir, kami pun mengajukan sikap yang sama dengan pikir-pikir, sambil kami juga berkonsultasi dengan pimpinan di statuan. Yang Mulia Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa terdakwa semua selaku prinsipi klien kami itu dinyatakan sah dan secara meyakitkan bersalah. Tapi pada prinsipnya upaya maksimal yang sudah kita sampaikan, baik melalui upaya dari penyidikan, proses awal semua itu hingga pelabari kemarin, kita coba kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan salah satunya di situ, kita sudah mengingatkan bahwa perkara ini sebetulnya identik dengan perkara perdata. Kenapa harus dipaksakan kepada kerenah bidana? Sebelumnya para terdakwa tersebut telah melakukan penipuan dengan cara menjual kendaraan baru dengan harga murah terhadap 1.342 konsumen akumobil dan 418 konsumen akumotor yang telah membayar lunas namun tidak mendapatkan kendaraannya dengan jumlah kerugian mencapai 101 miliar rupiah.